Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Amir Syah Tambunan mengajak umat muslim di Indonesia untuk mendukung pembangunan Masjid Agung 1001 Kubah atau Masjid Nasional Perbatasan. Hal tersebut disampaikan pemilik sapaan Buya Sekjen saat menerima silaturahmi panitia pembangunan Masjid Agung 1001 Kubah, Senin 18 Oktober 2021 di Jakarta. Kepada CSMTV, Amir Syah Tambunan mengajak seluruh umat muslim di Indonesia mendukung pembangunan Masjid 1001 Kubah yang berada di Kabupaten Sambas dan mengambil momentum peradaban ini. Ia berharap pembangunan Masjid Agung dengan luas areal 100 sektar ini bisa selesai tepat waktu sesuai harapan bersama. Pemirsa perlu diketahui bahwa Masjid sekali lagi yang diperlaksai oleh masyarakat Sambas dan sekitarnya telah menunjukkan kebersamaan dari organisasi kemasyarakatan seperti MU, Muhammadiyah, dan organisasi kemasyarakatan lainnya bersama Masjid Sambas Indonesia sehingga diharapkan Masjid ini dapat dibangun dalam waktu yang tidak terlama dengan diperlukan dana sekitar 3 triun. Kita berdoa dan sekaligus berharap kepada para muksimin dapat mengururkan tangan sesuai dengan kemampuan masing-masing semoga jadi amal jariah dan amal soleh baik kita semua dan semoga menjadi simbol peradaban bagi umat islam secara khusus dan bangsa Indonesia secara keselamatan. Misni Safari Ketua Yayasan Sambas Raya Madani mengucapkan terima kasih atas dukungan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sesuai arahan Sekjen MUI Pusat akan mudah membangun masjid nasional ini jika umat muslim bersatu. Mereka menganggap bahwa ini merupakan simbol peradaban islam di Indonesia melihat bahwa Sambas bergerak perbatasan dengan Malaysia dan Rumah Yerusalem. Dan ini merupakan salah satu aim on dalam rangka mendorong pergerakan ekonomi dan membangun peradaban pendidikan, budayaan, dan lain sebagainya. Ketika itu kami sabaran beraksi kepada Indonesia yang telah menghubung kami dan insya Allah memilih kata masjidnya ini sangat gampang sebenarnya. Karena Indonesia masih terbesar dunia. Jadi dengan angka kronologi estimasi 3,45 milion ini katanya tidak ada masalah. Insya Allah dengan kemampuan dengan masalah, jakinlah kemampuan ini pasti terganti. Usai berdiskusi bersama panitia pembangunan Masjid Agung 1001 Kuba di Studio Televisi MUI Pusat. Selanjutnya Sekjen MUI Pusat Amirsyah Tambunan mengajak bersama-sama mensukseskan pembangunan Masjid Agung 1001 Kuba di Kepupaten Sambas menjadi Masjid Nasional Perbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak para musimit, para amia, dan syuruh kekuatan bangsa. Mari kita dukung Masjid Sambas 1001 Kuba untuk kecintaan kita pada masjid dan untuk kebanggaan masyarakat Indonesia secara kesulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CSM TV Madahkannya